Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, aku akan bikin tutorial memasang thumbnail di youtube Stay tune terus ya, biar kalian paham dengan videonya Jangan di skip-skip Mungkin kalian masih banyak yang bingung nih Apa sih yang dimaksud dengan thumbnail? Sebelum aku jelaskan lebih jauh dan ngasih tutorialnya thumbnail itu apa dan cara memasangnya itu bagaimana Maka aku mau jelasin dulu Jadi, thumbnail itu adalah tampilan foto yang biasanya ada di halaman utama sebelum video kita di play Kegunaan thumbnail sendiri untuk memberitahu penonton bahwa video kita itu isinya adalah tentang ini Tentang sesuatu atau tulisan yang ada di gambar thumbnail tersebut Di sisi lain, thumbnail juga bisa menjadi daya tarik penonton yang melihat video kita Di sini aku mau saranin buat kalian yang ingin bikin thumbnail Kalau bisa itu jangan sekali-kali klik byte Mungkin kalian mikir-mikir Kak, tapi artis A atau artis B, youtuber A, youtuber B, mereka sering kok pakai thumbnail klik byte Tapi viewersnya banyak Oke, kita jangan berpikir pada orang yang memang udah populer Kita anggap aja kita masih youtuber pemula Yang memang masih mencari viewers di mana tujuan thumbnail itu untuk mengundang penonton Supaya penonton itu menonton video kita Karena di saat nanti orang itu udah nonton video kita Pasti dia berpikir seperti ini Wah tertarik nih, thumbnailnya menarik banget Akhirnya dia klik dong di play Pada saat di play Ternyata videonya tidak sesuai dengan thumbnail Nah, buat youtuber pemula Itu akan membuat penonton pada akhirnya mungkin males Males mau menonton video kalian ke depannya Jadi buat kita nih jangan terlalu berkaca sama orang-orang Yang mungkin udah populer Mau mereka bikin klik byte atau apapun Mereka pasti akan mendapat viewers banyak Tapi kita berpodoman aja pada hal-hal yang lurus atau yang positif Kalau bikin thumbnail, kalau bisa jangan sampai menyimpang dengan video Nah, buat kalian yang masih bingung gimana caranya membuat thumbnail Aku udah pernah buat cara membuat thumbnail Kalian bisa cek aja videonya di link deskripsi video di bawah ini Atau kalian bisa klik di e-kartu bagian kanan atas video ini ya Karena disini aku hanya berfokus untuk memberikan cara memasang thumbnail dari youtube Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita lanjut ke tutorialnya Untuk membuka youtube studio beta Kalian bisa memakai browser apapun yang ada di hp kalian Kalau aku pakai google chrome Kalian tinggal ngikutin aja nanti setting-settingannya Nah, di kolom url Kalian bisa search Youtube Studio Kalian pilih yang paling atas sendiri ini ya Kalian klik yang lama Lalu pilih di buka di tab baru Ke bawah sini Kalau tampilannya seperti ini Kalian bisa klik titik tiga kanan atas Kalian scroll ke bawah Kalian pilih situs desktop Nanti tampilannya akan seperti ini Kalau kalian belum pernah buka pakai browser Kalian akan diarahkan untuk login terlebih dahulu Kalian bisa masukin emailnya Dan ikutin langkah-langkahnya Karena aku udah sering buka pakai browser Jadi ini aku langsung ke halaman utamanya Lanjut aja Kalian klik menu konten Atau menu yang ada tanda play-nya Di sebelah kiri ini Disini adalah menu video Ada kumpulan-kumpulan video yang udah kita upload Kalian bisa langsung klik aja Bagian judul video yang mau kalian pasang thumbnail Disini aku mau ngedit Yang cara mendapatkan 4000 jam tayang Kalian bisa langsung klik aja judulnya Setelah kalian klik judulnya Maka akan muncul menu seperti ini Nah, kalian bisa langsung klik ikon pensil Setelah itu Kalian bisa scroll ke bawah Nah, disini ada tulisan thumbnail Akan sangat menyayangkan Kalau kalian cuma pasang thumbnail Dari potongan video Atau capture-capture video kalian seperti ini Aku disini udah buat thumbnail Dan tutorial cara membuat thumbnail Jadi kalian bisa langsung cek aja Videonya di kolom deskripsi ya Kalau kalian sekarang udah siapin thumbnail Yang mau dipasang di video yang akan kalian edit Bisa langsung pilih Upload thumbnail Kita klik izinkan Pada saat kita klik upload thumbnail tersebut Nanti akan langsung diarahkan ke kalian masing-masing ya Jadi langsung aja cari foto thumbnail yang akan dipakai Ini aku cuma kasih contoh aja ya Disini ada beberapa thumbnail yang udah pernah aku buat Untuk video sebelumnya Aku pilih yang ini Untuk konten video aku Setelah dipilih Akan langsung muncul Dan terpasang Dan kalian bisa langsung klik simpan Nah setelah tulisan perubahan disimpan Berarti thumbnailnya udah berhasil disimpan ya Untuk memastikan thumbnail kalian udah terpasang atau belum Kalian bisa klik balik ke menu sebelumnya Atau klik menu konten Kita scroll ke bawah Kita cari yang 4000 jam tayang Disini udah terpasang thumbnailnya Bukan lagi thumbnail cuplikan video Melainkan thumbnail yang kita buat sendiri Untuk memastikan lagi Video kalian udah terpasang thumbnailnya Kalian bisa langsung cek video kalian ya Nanti di cuplikan awal video Thumbnail kalian akan langsung terpasang Jadi ini adalah Beranda aplikasi youtube Nah disini kita akan cek Apakah benar Thumbnailnya udah masuk Nah Untuk video cara mendapatkan 4000 jam tayang Thumbnailnya udah masuk ya Kalau kalian masih Kurang yakin Kalian bisa klik aja videonya Jadi sebelum di play Nanti akan muncul thumbnail Seperti yang Barusan itu Saran aku Kalau kalian bikin thumbnail Kalian bisa Sesuaikan dengan ciri khas video kalian ya Dan usahakan Thumbnailnya ada tulisan yang menjadi highlight Dari isi video kalian Jadi Semisal ada orang yang mau nonton video kalian Mereka akan tahu Oh ini isi videonya Tentang ini Atau tentang itu Gitu Karena Biasanya orang akan memilih video Yang satu nalar Dengan pencarian dia Dan Semisal ada Kata kunci yang muncul di thumbnail kalian Dan sesuai dengan Dan keinginan penonton itu Akan Memungkinkan video kalian Ditonton oleh mereka Jadi itu tadi adalah Tutorial video aku Tentang cara Memasang thumbnail Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share sebanyak-banyaknya Ke sosial media Atau ke teman kalian ya See you Sampai jumpa 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 Terima kasih.